Kalau di kalangan orang-orang yang percaya kelenik, iblis pakenya istilah arwah. Seluruh dunia akan mulai belajar menerima kenyataan bahwa memang ada alien katanya. Setiap kali ketemu sama setan, setan model apapun lah, mau yang dibilang jenderal, mau jenderal besar, itu semua tinggal kita jita saja sudah. Pastor Siphon selamat datang kembali di dalam ruang Tyrannus setelah satu tahun kita berpisah. Setiap waktu lamanya. Ya, cukup lama. Cukup lama. Pastor Siphon kangen sama saya dan kru. Kangen banget. Baik, Pastor Siphon. Saya mendengar, kami mendengar, Pastor Siphon akan mengadakan retret di bulan Maret nanti. Nah, itu temanya, kayak ada dunia-dunia roh gitu, Pastor. Dunia roh-roh jahat, dan juga dunia kemuliaannya Tuhan. Ini kalau kita ngomongin roh jahat nih, Pastor. Ya, terutama ini soal arwah, Pastor. Karena ada cerita nih, Pastor. Di Indonesia, kejadian di Subang, ada ibu dan anaknya yang terbunuh, Pastor. Suaminya melaporkan ke polisi, dua tahun kasus ini tidak terungkap. Nah, kisahnya ada seseorang yang kesurupan arwah nih, Pastor. Dari anak ini. Oke. Nah, orang ini terus berkata, Papa sakit. Arwah itu di dalam orang itu ngomong, Papa sakit. Jadi kayak ngeluh, sakit, Papa sakit. Nah, video ini viral. Iya. Nah, pas viral, ternyata ada keponakan dari keluarga ini, Pastor, yang gelisah hatinya. Akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian. Oh. Mengakui diri sebagai pembunuhnya. Mengakui diri sebagai salah satu yang terlibat dalam pembunuhan. Oke. Nah, wanaknya ini akhirnya cerita ke polisi, ternyata benar pembunuhnya adalah ayahnya sendiri, yang telah punya istri muda. Oh. Jadi membunuh ibu, istri, dan anaknya. Demi istri mudanya. Demi istri mudanya. Jadi pembunuhnya, suaminya, istri mudanya, dan anak dari istri mudanya. Tereksosal kasus itu. Dan benar, ternyata polisi melidiki, mereka ketangkep. Berarti kan arwah ini kan, Pastor. Berarti kan real, Pastor. Ada kan. Nah, mungkin saya tidak berkata ini benar atau salah, tapi bagaimana nih, Pastor, versi kebenaran firman Tuhan-nya soal arwah ini sendiri? Iya. Kalau kita membaca di Alkitab, sebetulnya memang ada sebutan arwah. Dan Tuhan memberikan penegasan agar kita sebagai orang-orang percaya, khususnya umat pilihan Tuhan, orang-orang Israel pada masa itu, tidak boleh berinteraksi dengan para arwah ataupun pemanggil arwah. Versi kebenaran firman Tuhan-nya. Menurut insi firman Tuhan. Nah, tapi kemudian saya mencoba untuk menggali secara lebih lanjut. Apa sih yang sebetulnya dimaksud sebagai arwah di sana? Ketika pertama kali saya mendapati kata arwah dituliskan di dalam Alkitab, saya lihat di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, ternyata ditulisnya itu bukan the spirit of the dead, bukan roh orang mati, tapi sebagai familiar spirit. Familiar spirit. Lalu saya gali lebih lanjut di dalam Alkitab bahasa Ibrani, ternyata kata familiar spirit atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai arwah, itu bahasa Ibraninya orb. Dalam kata orb itu sendiri, memang penjelasan dari kamus berbahasa Ibrani, itu memang disebutnya sebagai the spirit of the dead. tapi bukan merujuk kepada orang-orang yang mati. Oh, bukan pada orang yang mati itu? Yes. Tapi lebih merujuknya itu justru kepada spirit dari para raksasa Nefilim yang hidup pada zaman Nuh dan mati pada waktu terjadi bencana air bah. Oh, oke. Jadi Nefilim ini atau para raksasa yang ada pada masa itu kan ditulis di Alkitab adalah merupakan percampuran dari para malaikat yang melepaskan apa namanya tubuh kemalaikatan mereka lalu kemudian merasuki orang-orang yang ada pada masa itu sehingga mulai terjadi perubahan genetika dan kemudian mereka kawin-mengawin dan lahirlah Nefilim ini. dan namanya manusia atau lebih tepatnya makhluk yang dilahirkan lewat manusia tentu saja disitu ada jiwa ada spiritnya. Nah pada waktu dia mengalami kematian si Nefilim ini mengalami kematian pada waktu bencana air bah para raksasa itu ya para raksasa itu kan spiritnya kan lepas dari tubuhnya tapi dia tidak bisa diterima dipakai tanda kutip alam baka tidak seperti kebanyakan manusia yang ketika mereka mati ya mereka otomatis dipindahkan istilahnya atau ditampung disimpan di sebuah tempat penampungan yang kalau dalam Alkitab itu disebut dengan sebutan Firdaus untuk orang-orang percaya dan Gehenna untuk orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan tapi terlepas dari hal seperti itu ketika roh dari Nefilim ini keluar dia gentayangan dia tidak bisa diterima di tempat penampungan tadi jadi dia mencoba mencari kesempatan mencari peluang untuk bisa merasuki orang-orang yang ada di alam lahiriah ini tapi kembali lagi ada sebuah hukum yang diberlakukan oleh Tuhan antara alam roh dan alam lahiriah ini ada seperti sekat yang membatasi tidak begitu saja yang berasal dari alam roh ini masuk ke alam lahiriah dan tidak begitu saja yang di alam lahiriah ini bisa masuk ke alam rohania oke ada hukum yang membatasi di sana ada hukum yang membatasi di sana nah lalu kita mungkin bertanya lalu kenapa ini makhluk-makhluk yang mati pada waktu bencana air bah itu kok bisa gentayangan di atas muka bumi dan memanifestasikan diri lewat orang-orang tertentu nah biasanya roh-roh jahat itu sebutannya adalah roh jahat ya roh-roh yang gentayangan itu atau familiar spirit tadi itu tidak bisa begitu saja masuk dan memanifestasikan diri di alam lahiriah kecuali ada peristiwa-peristiwa yang tidak lasim peristiwa-peristiwa ganjil peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan seperti misalkan terjadinya kasus pembunuhan terjadinya kecelakaan ataupun pokoknya ada penumpahan darah yang tidak wajar bunuh diri bunuh diri itu salah satu diantaranya nah kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu istilahnya itu terjadi penumpahan darah yang tidak wajar menurut apa yang ditulis di dalam Alkitab waktu kain membunuh Habel darah Habel ini berteriak berseru kepada Tuhan menuntut pembalasan nah darah yang berseru-seru karena ditumpahkan dengan tidak wajar inilah yang menjadi akses pintu masuk untuk roh-roh jahat ini bisa menunggangi menunggangi nah sebutannya kan juga familiar spirit menunggangi dan kemudian mengadopsi pakai istilah keberadaan dari pribadi orang yang darahnya tertumpah tadi makanya kemudian kita mulai mendapati oh arwah orang ini mati dibunuh lalu kemudian gentayangan dan menampakkan diri cerita bagaimana dia dibunuh dan sebagainya sebetulnya itu semua adalah ulah dari familiar spirit ini versi dari kebenaran Alkitab kita karena bagaimanapun juga orang manusia ketika mati entah dia mati wajar atau mati dengan tidak wajar dia sudah langsung diambil oleh malekat maut untuk disimpan atau di apa namanya istilahnya itu menunggu hari penghakiman jadi masuk ke ruang tunggunya masuk ruang tunggu dulu tapi kok masih ada yang gentayangan nah yang gentayangan itu adalah roh-roh dari Nefilim tadi kenapa disebut dengan istilah roh jahat karena memang Nefilim itu sama seperti manusia punya karakter punya keperibadian tapi kan ini bukan ciptaan Tuhan ini memang rekayasa dari si jahat yang mencoba merusak keturunan perempuan itu karena kan ketika manusia jatuh Tuhan memberikan penghukuman tapi juga Tuhan juga memberikan sebuah janji keturunan perempuan inilah nanti akan meremukkan kepala dari si ular nah si ular melakukan segala cara supaya keturunan perempuan ini tidak akan pernah terlahir dan muncul untuk meremukkan kepalanya caranya bagaimana dirusak dari keturunan si perempuan nah anehnya begini mereka kan ini roh-roh jahat tapi dalam kasus tersebut hasilnya jadi baik mengekspos kasus bahkan ada yang lebih detail lagi jadi kisah dua sejoli anak remaja di Cirebon ditemukan mereka naik motor jadi kisahnya kayak ada kecelakaan di jalan layang begitu mati dimakamkan nah setelah enam hari kemudian ada temannya dari perempuan ini yang kerasukan dan memanggil ibunya untuk bisa mendengarkan dari arwah anaknya ini untuk menceritakan detail kronologinya dan diceritakan dengan detail berapa orang yang anuhin 12 orang dibukul kakak Nina patah bukan diseret ternyata mereka itu korban pemerkosaan dari geng motor yang dilakukan oleh belasan orang jadi pacarnya ini dibunuh dianya diperkosa kurang lebih belasan orang memperkosa dia arwahnya ini cerita dan dan untuk dibuat kejadian ini agar tetap tersembunyi dibawalah ke jalan raya itu seolah-olah kecelakaan nah dari situ kasus masuk ke kepolisian dan benar ternyata pesan geng motor itu ditangkap dan ceritanya persis sama seperti arwah ini menceritakan apakah ini roh jahat yang baik pesan mengungkap pisah jadi ingat film kartun anak-anak Casper iya juga ya Casper hantunya baik hantunya baik gak suka nakut-nakut ini seneng kalau kita melihat di dalam Alkitab Alkitab menyebut itu dengan sebutan roh jahat tapi juga disebut dengan sebutan roh-roh dunia dan memang masing-masing dari roh tersebut memanifestasikan karakteristik tertentu dan dari situ kita bisa mendapati bahwa ketika roh-roh ini merasuki hidup seseorang maka roh itu akan memanifestasikan nature dan karakteristiknya tapi kita suka tidak suka harus mengatakan sebaik apapun hantu ya sebaik apapun roh jahat ya dia pasti akan memunculkan kejahatannya di kemudian hari kita jangan sampai termakan oleh tipu muslihat dan jebakan dari si jahat karena memang iblis akan selalu mencoba mempengaruhi jalan berpikir dan logika berpikir kita memproyeksikan sebuah persepsi bahwa ada loh hantu yang baik si Casper sama kayak ngomong ada king cobra yang baik begitu kurang lebih karena sebaik baiknya seekor cobra ketika dia mencium seseorang dia akan melepaskan roh kematian ciumannya membekas selamanya ciumannya mematikan jadi iblis memang akan selalu berusaha membuat banyak orang memiliki persepsi yang berbeda dengan apa yang ditulis di alkitab tentang iblis tentang roh jahat nah ini saya bisa bicara seperti ini kalau di kalangan orang-orang yang percaya klenik iblis pakainya istilah arwah orang yang oke dari versi orang-orang yang percaya klenik istilahnya arwah tapi beda lagi dengan istilah orang-orang yang punya pengetahuan atau istilahnya sains dan teknologi orang intelektual orang intelektual mereka akan menyebutnya sebagai unidentified flying object alien alien UFO itu ya UFO alien nah saya mendapati beberapa waktu terakhir ini mulai banyak muncul film-film yang kurang lebihnya menggambarkan adanya serangan dari alien ke bumi tapi juga ada alien yang baik ada alien yang jahat nah nanti dalam beberapa tahun ke depan ini saya sih menduga saja seluruh dunia akan mulai belajar menerima kenyataan bahwa memang ada alien katanya tapi kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab kita mendapati Tuhan itu cuma menciptakan kehidupannya di bumi ini terlepas dari ada tapi penelitian purbakala menceritakan orang purbakala juga membuat gambar-gambar apa tentang alien berarti betul alien ada dong memang betul ada tapi itu bukan alien makhluk ruang angkasa bukan tapi ini adalah iblis yang memang sedang ingin membangun sebuah kerangka berpikir sebuah persepsi dan logika yang menyatakan bahwa ada loh makhluk ruang angkasa tujuannya apa supaya kalau orang baca di Alkitab atau para pengkotbah mulai menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi orang akan berkata bohong nih Alkitab nih jadi tujuannya tidak lain adalah membuat orang berpikir bahwa apa yang ditulis di Alkitab itu tidak lebih hanyalah sebuah tulisan keagamaan yang sudah tidak relevan lagi padahal sebetulnya Alkitab itu adalah pernyataan-pernyataan Tuhan suara Tuhan dan akan selalu relevan sampai kapanpun juga dengan kondisi keadaan seperti yang ada sekarang ini orang orang tidak lagi bicara tentang salah benar orang tidak lagi bicara dosa tidak dosa tapi orang sudah mulai terhamiri oleh sesuatu yang sebutnya post-truth apa itu post-truth ya ini kurang lebihnya adalah kebenaran pribadi yang dipercayai oleh seseorang karena Alkitab menuliskan pada hari-hari yang terakhir orang akan mencari pengkotbah ataupun hamba-hamba Tuhan yang memberitakan mesej-mesej yang mereka suka untuk dengar yang mengenakan telinga mereka artinya apa ya mereka sudah punya sebuah ketetapan hati untuk meyakini sesuatu dan kalau ada orang lain yang berbicara hal yang sebaliknya mereka tidak akan pedulikan jadi mereka akan mencari konfirmasi konfirmasi atas apa yang mereka ingin yakini terlepas yang mereka yakini itu betul atau salah sesuai dengan firman atau tidak ya buat mereka ini sudah bukan urusan saya pokoknya saya meyakini seperti ini jadi inilah yang saya akan apa namanya yakini jadi dia akan cari-cari pembenaran cari-cari konfirmasi yang meneguhkan apa yang dia yakini bukannya dia membawa apa yang dia yakini untuk diterangi dengan prinsip firman jadi batu ujiannya bukan lagi Alkitab tapi batu ujiannya adalah otaknya sendiri nah sementara kita mendapati si jahat itu sudah merancang sedemikian rupa dengan sistem yang jahat yang ada di sekitar kita untuk menabur banyak benih-benih informasi dasar keyakinan persepsi yang sumbernya dari si jahat berarti ini bisa dikatakan ada konspirasi yang memang ini konspirasi akbar yang sistematis dan dilakukan secara masif ditambah lagi sekarang kan arus informasi makin kencang masuk ke handphone kita betul itu sebabnya penting sekali untuk setiap kita sebagai umat Tuhan terus menguji terus melihat memperhatikan fondasi iman kita jangan sampai fondasi iman kita bergeser dari awalnya meyakini apapun yang ditulis dalam Alkitab lalu kita mulai meyakini berita-berita yang ada di sekitar kita karena iblis akan selalu menyajikan banyak fakta dan data yang tujuannya adalah membuat kita jadi meragukan kebenaran firman tujuannya itu bukan menyerang orang Kristennya tapi menyerang firman Tuhan menyerang Alkitab dan membuat orang Kristen merasa Alkitab ini sudah gak relevan ternyata keliru tidak sesuai dengan kenyataan tujuannya apa ya memang ujung-ujungnya sih merampok iman orang percaya tapi betul juga pastor jangankan bicara dunia klinik bicara pengetahuan saint sendiri saint sendiri saya sendiri ragu ketika manusia ingin pindah ke Mars kayaknya itu menjanjikan juga langit dan bumi yang baru apa saya pikir beneran gak bisa pindah ke sana kali aja kontrakan murah gitu lebih bagus nah itu seringkali kan mempengaruhi logika kebenaran yang telah dibangun dengan kebenaran firman Tuhan karena kalau dipikir-pikir Tuhan hanya menciptakan langit dan bumi gak tertulis juga ya walaupun itu cerita sekolah ya pastor jadi bagaimana nih pastor begini aja pastor isi nanti pastor di retret nanti nah ini apakah berbicara dunia kronik seperti ini atau bagaimana tidak saya mendapati kalau kita mau istilahnya apa membagi dunia roh itu sendiri sebetulnya dunia roh itu bisa terbagi menjadi dua lah dua oke yang satu dunia yang dihidupi oleh si jahat si jahat nah yang satunya lagi ini adalah dunia yang dihidupi oleh Tuhan makhluk-makhluk sorgawi dan harusnya orang percaya inilah yang ditulis di Alkitab sebagai menikmati hari-hari sorga di bumi fokusnya disitu fokusnya disitu kalau yang ini mah buat apa tapi masanya bakal lebih banyak pastor kalau pastor bicara yang seperti itu tapi nanti hidup dalam ketakutan iya juga sih nanti dikit-dikit waduh keceki keceki saya tanya malah justru jadi gembira tadinya udah digebukin Yesus merasa sok kuat karena diberi kesempatan oleh orang-orang yang ada nah karena bagaimanapun juga iblis memang sudah kalah kepalanya sudah diremukkan oleh Yesus lewat kebangkitannya dari antara orang mati dan ketika Yesus dipermuliakan di sebelah kanan Bapak semua kekuatan dari si jahat itu ditulis sudah dilucuti sudah tidak punya kekuatan lagi digambarkan dalam Alkitab di kitab kolose itu sama seperti raja yang menang perang jadi ini kerajaan yang dikalahkan itu diarah untuk dipermalukan jadi iblis itu sebetulnya masih diizinkan tetap ada di atas muka bumi untuk dipermalukan oleh orang-orang percaya nah tapi pada kenyataannya yang terjadi sekarang malah justru dikasih kesempatan gigit orang percaya ini yang kelirunya di situ nah inilah yang nanti kita akan benahi lewat retret yang ada kita akan buka setiap prinsip kebenaran firman dan memastikan setiap orang percaya tahu kebenaran ini sehingga tiap kali ketemu sama setan setan model apapun mau yang dibilang jenderal mau jenderal besar itu semua tinggal kita cita saja sudah karena yang paling lemah yang paling kecil dari antara orang percaya jauh lebih kuat dan perkasa daripada semua roh-roh jahat yang ada kenapa bisa begitu karena di dalam diri kita ada roh kristus haleluya namun begini peser saya pikir-pikir peser antara dunia kemuliaannya Tuhan dan dunia roh jahat ini kan dua-duanya ini ingin memanifestasikan diri yang dunia kemuliaan Tuhan ini lewat orang percaya dan juga para pendeta peser saya pikir-pikir pendeta-pendeta juga banyak yang kayak klanik-klanik mirip-mirip juga kok cara kerjanya contoh kayak peser Steven tiba-tiba lagi hotball dapet nama seseorang mirip-mirip juga kan peser cara kerjanya nah itu dibisikin siap peser kok bisa tahu nama orang yang peser Steven itu nama yang spesifik dan benar ternyata ada disitu nah itu yang disikir itu apakah roh jahat atau roh Tuhan selamat menikmati selamat menikmati